Lembaga Salatin Asraf As-Zahra Prah Kesultanan adalah lembaga nasab yang khusus mendata para suriah Sayyid Sharif Sharifah Kesultanan Yang terhubung yang berkawin silang dengan anak keraja dan sultan yang dimulai di awal abad ke-16 dan seterusnya Tidak ada hubungan dengan lembaga manapun apalagi ini di bawah intervensi daripada lembaga-lembaga yang ada Karena lembaga Salatin Asraf As-Zahra Prah Kesultanan adalah lembaga resmi diakui negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki SK Menkumham Bukan lembaga yang notabene disebut lembaga kontroversi dan abal-abal Yang mana lembaga Salatin khusus menangani masalah nasab, zuriah, keturunan Rasulullah SAW baik itu dari Sidina Hasan ataupun Sidina Hussein Yang terhubung dengan kerajaan kesultanan di Nusantara Baik itu leluhurnya dia menjadi Raja Sultan Mufti Adifati Panglima Atau apapun jabatannya yang berkawin silang dengan anak raja dan sultan Ada pun yang tercatat di lembaga Salatin Asraf As-Zahra Prah Kesultanan Ada beberapa gabilah baik itu dari Sidina Hasan ataupun Sidina Hussein Yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut Nusantara Jadi kepada para masyarakat atau muhibin atau siapapun Kami menghibur dari seluruh persatuan juryat raja dan sultan Pak As-Zahri Pah Kesultanan Lembaga Salatin As-Zahra Prah Kesultanan Apabila menemukan sebuah informasi Baik itu di media Facebook, Whatsapp atau nomor di media-media lainnya Yang mengisukan bahwasannya mengatakan Lembaga Salatin itu adalah Lembaga Abal-Abal dan Lembaga Kumpulan Habib Pahsu Dan Sarib Pahsu itu adalah huk dan tidak ada Karena orang yang tergabung di Lembaga Maktab Salatin As-Zahra Prah Kesultanan Adalah orang yang betul-betul sangat jelas nasabnya Dia wajib memiliki manuskrip kuno yang minimal usia 100 tahun Kedua memiliki sejarah leluhur dia Ketiga memiliki situs makam yang jelas Keempat bukti pengakuan daripada keluarga Kelima nuswah kuno Keenam peninggalan sejarah Ketujuh situs-situs makam Kedelapan pengakuan daripada kerajaan induknya yang sudah distempel Dan kesembilan pengakuan daripada munsip-munsip bergabilahnya Dan menakib daripada Kesepuluh menakib daripada keluarga Apabila tidak memenuhi syarat tersebut Dan tidak ada hubungan dengan kesultanan Maka kami arahkan ke lembaga-lembaga yang lain Dan sekali lagi Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Baik itu di media sosial, media maya, youtube dan sebagainya Jangan mudah termakan isu syarat dan beritahok yang ditebarkan di media sosial Baik itu yang ditebarkan oleh kelompok akun palsu Atau kelompok oknum yang mengatasnamakan suatu lembaga Dan lembaga Itu di Indonesia ada kurang lebih Sembilan lembaga yang kami ketahui Dan ada beberapa lembaga yang kami tidak bisa menyebutkan Yang mana lembaga tersebut tidak memiliki legalitas Ada pun lembaga-lembaga yang resmi di Indonesia Dan diakui negara kesatuan dari kelompok Indonesia Dan tidak ada sistem memonopoli Yaitu lembaga selatin Asrup Azharatrah Kesultanan diantaranya Yang khusus mendata para Syed Syarif Syarifah Kesultanan Di luar daripada itu Mohon maaf bukan urusan kami Karena data dan sejarah itu bukan keputusan manusia dan lembaga Tapi itu adalah hak keluarganya masing-masing Dan haknya Rasulullah SAW Dan poin positif daripada lembaga selati Tidak mudah mempunis seseorang tersebut dengan sebutan palsu Tanpa adanya tabayun dan penelitian di lapangan Karena mengurut dan berdasarkan catatan data Ada kurang lebih 60% jurid Rasulullah yang masih belum terjangkau Terjamah dan terdata Di lembaga selatin Asrup Azharatrah Kesultanan Berdasarkan bukti real, fakta ilmiah, dan data autentik Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Himbawan dari Al-Fakir Ketua Banum Antar lembaga Maktab Salatin Asraf Azharatrah Kesultanan Syed Syarif Ali Zinang Arbidin Bin Syed Syarif Muhammad Syarif Ali Alayhi Zinang Arbidin Syed Syarif Muhammad Syarif Ali Alayhi Zinang Arbidin Terima kasih